Pemilik Balong juga sempat meminta beberapa kali untuk diamankannya ular-ular besar yang ada di sekitar. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! wow banyak banget jaringnya tuh jadi laba-labanya eh keren coy dia memiliki corak warna kayak orange ya atau merah tua tuh ee 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 ya teman-teman iiii ada sih bunglon iii coy warnanya anehnya kita lihat heikok lihat teman-teman wow warnanya coy keren banget asli nah liat teman teman saya lagi menyisir pesawahan ini ternyata bukan hanya satu blok saja pesawahannya dan ini bener bener gak jauh dari yang lokasi kemarin kita bongkar disini liat tuh disitu kan balong tuh jadi pemilik balong ini teman teman yang kemarin minta disisir kembali lokasi ini tapi jaring saya disini bisa aja banyak nih bahkan kayaknya belutnya juga banyak karena melihat posisi padinya atau sawahnya juga berair bening seperti ini dan ini cocok banget buat ikan-itan gabus, buat belut buat predator lainnya oke kita akan coba turun disini kita akan nyari-nyari hewannya disini ihhh keren kan Saya akan berada di dunia. Saya akan berada di dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Mereka ubah-ubahnya di dalam rot hoş tanpaיצ! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Ada kanan לס biber ayo yang sebelum ini selanjutnya! Kulitnya keras ya Buah-buah ini berwarna putih Bungkar 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 Teksture tanahnya kan basah Coba kita lihat Lihat teman-teman Barusan kameramen melihat ada pergerakan Dari salah satu lubang kanah Yang ada di pinggir galengan Atau di parit sawah Dan ada gerakan Serta memang ketika saya lihat Ada cairan Ada air yang mengalir Lihat teman-teman Ini masih tidak ketutup Yang ini Tinggali Sisi-sisi tubah tinggali Oh my god Lihat teman-teman Kayaknya ini Bentar Karena ini tidak jauh dari lokasi yang dulu Cuma beda dari sawah kemarin Di bawah kan dibawah kepalongnya Kalau ini sawah Lihat Boa-boa ini panen juga Soalnya kita kan sempat panen ya Sepat berapa ekor Lihatnya ini Lihat teman-teman Jadi Biasanya Ular-ular seperti ini Ini merupakan ular semi akuatik Dan ini kayaknya bisa dipastikan merupakan Lihat olat Orang-orang parut Indonesia Merapat ini Bergerak Bergerakannya Jadi di dalam itu semacam ada ruangan kalau kita terus siram pakai air tuh oh my god bagas gede gitu ini lebih bagas dari lebih gede yang dari yang kemarin ya oh my god bisa lihat teman-teman cuman lihat ukurannya lebih jumbo dari yang kemarin teman-teman homalopsis bukata atau ular kadut lagi-lagi yang kita temukan cuman ini dengan ukuran yang lebih jumbo banget dan lihat mukanya benar-benar kayak anakonda plus ketika mereka merasa terancam mereka bisa memipihkan badannya seperti ini lihat jadi oh mungkin iyo coy yang dibilang ular-ular siluman atau ular jadi-jadian karena memang ukurannya tidak wajar plus kalau kita lihat dia ini semacam ular yang bisa memipihkan badan lalu ketika itu dia akan melakukan defense seperti buntet lah teman-teman lihat luar biasa dan karena memang disini sarangnya mentok kita coba bawa ke darat kita jelaskan biar lebih rinci lagi yuk nah teman-teman lihat saya sudah berhasil tadi mengambil ular ini dan hanya satu kalau kemarin kita banyak dapet tiga lah teman-teman dengan ukuran yang hampir sama dengan ini so dan ini adalah ular buntet ya yang memang mungkin ditakuti bagi para petani disini ya realitanya ketika di perkampungan seperti inilah ketika melihat hewan yang memang tidak lazim mulai dari bentuk dan ukuran biasanya hewan tersebut dijadikan salah satu mitos bahkan hewan yang benar-benar ditakuti yang kadang-kadang dikaitkan dengan hal-hal mistis teman-teman contohnya seperti hewan satu ini karena memang ini terdapat di pesawahan tersebut dan piling saya disitu bukan hanya satu saja teman-teman tapi masih banyak ular-ular yang lain khususnya ular kadut ini jadi masyarakat seperti di perkampungan masih menganggapnya ular-ular seperti ini ini adalah ular-ular jadi-jadian nah teman-teman padahal ini bukanlah ular siluman atau ular jadi-jadian oke mungkin untuk video kali ini itu saja dan tadi saya tergigit tapi tidak masalah karena ini bukan ular berbisa jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati